Vaksinasi COVID-19 tahap kedua dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan di Jakarta, salah satunya di Puskesmas Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Sebanyak 60 tenaga medis dan kesehatan ditargetkan akan menjalani vaksinasi setiap harinya. Puskesmas Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara memulai program vaksinasi COVID-19 tahap kedua kepada para tenaga medis dan kesehatan yang bekerja di wilayah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Puskesmas Kecamatan Cilincing, Edison Syahputra menyebut, setiap harinya sebanyak 60 tenaga medis dan kesehatan yang akan menjalani vaksinasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yang mendaptar itu bukan hanya dari pegawai Puskesmas saja, jadi banyak juga dari luar. Jadi ada dari rumah sakit-rumah sakit, rumah sakit Sudikoja, juga klinik-klinik swasta. Ada juga bidan praktek, puter praktek, mandiri juga ada. Berarti mereka hanya tinggal mendaftar saja, tinggal pilih lokasinya mau vaksin di mana gitu? Iya, jadi dalam aplikasinya itu dia bisa milih mau divaksin tanggal berapa, kemudian lokasinya di mana. Hingga kami siang tercatat sudah ada sebanyak 22 nakes yang menjalani vaksin COVID-19. Salah satunya seorang perawat di Puskesmas Kecamatan Cilincing, Eti Ekowati. Eti menyebut, usai menjalani vaksinasi tahap kedua, ia tidak merasakan efek samping apapun. Kini ia merasa lebih aman untuk menjalani pekerjaannya sebagai perawat. Untuk menghadapi pandemi ini ya, kebetulan saya tenaga kesehatan, sehingga saya merasa percaya diri untuk melayani masyarakat yang datang ke Puskesmas kita. Kedua, itu dari safety saya ya, yang kedua, tadi setelah divaksin kedua itu saya merasa sama dengan pertama, tidak ada rasa apa-apa ya. Malah waktu pertama agak sedikit pegel, malah sekarang tidak terasa apa-apa. Setelah menjalani vaksinasi, perat tenaga kesehatan akan mendapatkan tanda bukti berubah kartu dan sertifikat. Selain di Puskesmas Kecamatan Cilincing, terdapat 10 fasilitas kesehatan yang melayani vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Cilincing. Nurul Khotimah, Bintang Nuwari, Jawa Post TV